Kita selalu diajarkan bahwa bumi tempat kita berpijak mengorbit pada sebuah bintang yang bernama matahari Namun, ternyata secara teknis bukan seperti itu cara kerja kata surya Bumi dan planet-planet disebutkan tidak mengelilingi matahari Terdapat hukum ketiga Kepler, yakni hubungan antara masa dua benda yang satu memputar dan menjadi penentu parameter orbit Hal ini juga terjadi di teta surya, saat matahari memiliki masa 1048 kali masa Jupiter, tetapi sebenarnya gravitasi bersifat dua arah Badan antariksa Amerika Serikat atau NASA menjelaskan, terdapat istilah Beriskenter, yakni saat kedua bintang dengan masa yang sangat berbeda berputar pada pusat masa yang sama Ini tak bergantung pada ukuran setiap objek yang bergerak NASA mengungkapkan, gerakan di sekitar Beriskenter dengan planet masif jadi salah satu metode untuk menentukan sistem planet dengan bintang-bintang jauh Di tata surya, IML Science menuliskan objek beriskenter biasanya berada di dekat matahari Karena masa yang paling besar Namun adanya pengaruh Jupiter dan Saturnus, objek tersebut jarang ada di dalam matahari Jadi, bumi tidak mengelilingi satu titik dalam matahari, melainkan di bagian luarnya Ini juga dikonfirmasi oleh astronom planet dan komunikator saint yang bernama James Odonogo Dia menambahkan, jarang pusat masa tata surya sejadar dengan matahari Hal serupa juga terjadi pada planet dan satelit bulannya Salah satu contohnya, bulan mengorbit tidak persis di titik pusat bumi Namun, 5000 km di pusat bumi dan ini terus berubah karena bulan terus menjauhi bumi